Yo, welcome guys, welcome back to OOTD and Suror Day Sekarang kita udah dari Batu Jaya Kalau kemarin udah ada ini penampakan dari pantai Selong Melanak ya Nah, kali ini kita bakal ngajak traveler online buat jalan-jalan ikutin kita Perjalanan dari Batu Jaya menuju pantai Selong Melanak Nanti aku juga bakal tunjukin kok, kalau seandainya Nanti kita bakal lewat arah bandara Jadi kalau seandainya dari bandara itu lewat mana Ya, kurang lebih begitulah pemandangannya, gak jauh beda ya Ini masih daerah Lombok Tengah Kalau Lombok Tengah, ya beginilah suasana kotanya guys Ini kota gak sih, Bo? Kota apa? Kota apa di Lombok Tengah nih, kotanya gak sih ini? Kota lah Termasuk kota? Peraya ya? Termasuk kota nih guys Tapi sebelum ini nari kita mungkin bakal mampir ini ya Lagi aja Pas siang-siang banget kita kesini Sekalian mampir Beli udut Beli udutnya yang mana, Bo? Bentar Ada lagi tempatnya Ada Yang kemarin kurang emang? Kurang Jadi kalau udutnya guys Gak tau ya Karena udah kebiasaan tembakau Jadi Rokok tuh kayak kurang nikmat gitu cuy Kita carinya tembakau yang ada Kalau disini biasanya ada yang jual tuh murah-murah Nanti kita bakal tunjukin juga Udah berapa masjid nih? Udah 3 apa 4-5 masjid tadi kita lewatin Jadi karena emang lombok juga dikenal Seribu masjid Nah tuh lurus ya Lurus ke bandara guys Cuma kita balik ke arah Jadi kalau seandainya dari bandara Deter dari arah sana tuh Dari arah sana di bandara nanti 8888 Ini mobilnya mau ngambil gaji nih Flat B convoy dia Dari sana Ini kan kita udah jalan arah dari bandara kan begini nih Terus kita belok kiri disini Walaupun sebenarnya dari Kute bisa Tapi ya bagus juga sih kalau dari Kute ya Bisa juga ya Bisa Cuman kita gak ajak dari Kute Dari kita gang ini aja udah satu masjid ya Soalnya lombok emang dikenal sebagai Negeri seribu masjid Pulau seribu masjid guys Jadi kalau kita masuk lombok itu Satu gang begini aja Jalan bukan jalan utama lah ini jatohnya ya Jalan raya lah Jalan raya biasa tuh nanti udah bisa ketemu Berapa masjid sampai pantai Banyak banget masjidnya Kalau kampung udah beda lagi Belum lagi kalau kita masukin gang muter-muter Dalam sini kanan kiri kan ada gang nih Kita masukin biasanya ada lagi musola-musola tuh Masjidnya antara yang pinggir jalan raya ya kan Kalau yang model-model begini ya Kalau udah masuk-masuk desa itu Berbeda Berbeda ya Di desa itu misalkan Kampung ini ada masjidnya Tuh di sebelah kiri kita ada suara azan juga Mungkin beda kampung Setiap kampung pasti ada masjidnya Setiap kampung ada masjidnya lah cuy Kalau yang kampung gak punya masjid disini malu Kalau kampung gak punya masjid malu dia Karena mempunyai masjid itu sebuah kebanggaan tersendiri guys disini Di depan ada masjid lagi Di mana nanti kita nyari tembak kau nih Pelan mulai pelan kali ya Peken gak ya Pasar kan nih Bapak beli yang disini Yang dimana Sebelah kanan Ada emang Sebelah ya Ini belok kanan nih Ya Ya yang itu Kita mampir dulu beli ini guys Beli cerutu Terima kasih bu Lolos 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 Sampai yang penat Lolos sampai yang penat Oke tombak kau nya udah dapet Lanjut lagi perjalanan Cung jadi ikut Ya Cung jadi ikut Gak tau biarin aja Lalu 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 Abis deh Lalu Ya Insya Allah udah aman lah kuatnya Bisa malah kita buat live-live Kalau mau live-live ah Live Youtube Live Facebook ini kita pilok kanan nih cuy itu kalau lurus bisa ke bandara juga dia biar pemandangannya enak ya kita saling itu arum manis ya eh kalau cocok besok beli lagi deh banyakin daripada yang kemarin oh iya daripada yang di kamar yang di kantor juang beli ingat sekali daripada yang di kantor juang beli ke kak Suri tapi gulap banget yang di kamar tadi kan kemarin baru beli 7 uang tapi kak Suri emang gelap sih dia gerateran iya sih gak banyak yang ada sih ada juga gak yakin orang beli haa? gak yakin orang beli kalau gak terlalu gelap oh gitu? iya kalau kasih teori emang gak tau sih? berarti emang karakter dia agaknya gerik ya? ada yang lolos juga cuma dia lebih ada nikmatnya gitu kalau yang lolosnya kalau ini tuh kan panas kan dia lolos-lolos aja udah gitu ada nikmatnya jadi lebih aus daripada mil kali ya? kak Suri tuh kak Suriya lah maksudnya dia kan Suriya itu kan ada nikmatnya kan disana? iya kalau yang suka-suka Suriya cari Kasturi aja udah aduk aja udah cocok kalau yang mil-mil arum manis cocok jam berapa sekarang? jam 1 berarti ya? jam 1 kita nyampe jam 1 kita nyampe jam 1 kita nyampe nah ini pasir lagi untung pakai kacamata hitam heran saya padahal ini loh padahal udah kita panas-panasan mulu tapi masih aja gak bisa tidur bok kakak? saya? yang berapa tadi pimpin itu? gak bisa tidur? iya tetep jajah tidur? gak tau kenapa tempat tidur? malam tuh gak bisa tidur kampret nah ini kita udah mulai masuk ke pertanian nih guys jadi ini pertanian ini ya temen-temen ya pertanian masyarakat sekitar sini ini biasanya jagung apalagi gua padi padi masuk kan? jarang tapi padi kan? iya jarang musim hujan lah iya karena kalau di sini tuh parah kering keringnya parah cuy kalau yang tembakau jagung ya cuy jadi yang cocok tembakau sama jagung kalau dia nanam padi rugi dia terus kacang kacang tanah kacang tanah ya? iya kacang tanah kacang tanah itu kering malah ya? iya kering dimakan perairannya pas baru-baru awal-awal tuh awal-awal ya orang belilah air emang khusus khusus buat ini tapi ini sawahnya udah habis panen apa lagi dibiarin? udah panen lagi dibiarin kayaknya ya? iya ya dibiarin ya habis panen dibiarin dulu di sini soalnya itu Maso di daerah yang jarang hujan juga iya kalau di peraya kan jarang malah maksud saya kan kalau misalkan di sini kayak gini lah situasinya kan musim panas gini kan masih bisa hujan di sana oh iya kalau di sini enggak kalau di sini enggak enggak ada enggak ada semua sekali orang di peraya aja dulu sempet kan satu tahun enggak ada hujan tuh kan hujannya satu tahun guys enggak ada hujan tuh pernah jadi padahal di Mataram ada aja hujan ya tapi kalau dulu itu enggak itu pas awal-awal pembangunan ini setelah kempah itu ada pembangunan GP itu juga awal-awal GP dibangun nah ini kan habis ini habis panen kayaknya kan kayaknya mau di kanan oh ini udah mulai dibajak ya di sebelah kanan udah mulai dibajak jadi kalau di sini nyari sawah enggak susah cuy masih banyak itu gunung apa tuh? itu gunung apa tuh? gak tau gak tau gak tau gak tau bukan gunung bukan gunung ya panas banget cahe nah ini kita udah mulai masuk pertanian tembakau disini di sebelah kanan ada tembakau ini udah panen kayaknya yang bagian bawah ya oh iya udah tuh jadi kalau tembakau tuh dia kan bertumpuk gitu guys tanemannya itu dia yang paling bawah tuh yang dipanen dulu biasanya dipetik-petikin tuh yang paling bawah dulu yang paling mahal itu daun yang paling atas kalau tembakau ha? keren gitu juga ya? kucuk ya kucuk daun ya kan? kurang ngerti sih kalau pertanyaan sebenarnya makanya kemarin abis dijelasin Mas Irhan lagi gak salah ya itu kan emang emang branding ya emang daun teh kan yang bagus tuh yang biasa di ekspor ekspor tuh kucuknya ujung-ujung daunnya tuh nah enggak kucuknya ya? kucuknya doa kalau makanya kalau yang teh-teh udah kemasan tuh katanya kan ya teh-teh ininya aja apa bukan daun-daun yang belakang tuh bukan pucuknya maksud saya iya mungkin ada pucuknya tapi dicampur ya jadi saya yang daun-daun bawah yang belakang kan daunnya kalau tembakau kan kepake semua satu daun semuanya cuman kan tingkatannya yang bagus yang atas posisinya yang bawah tuh yang pertama dipanen lah gitu kan gak tau kalau masalah ringan atau berat tuh kita belum bisa ngebedain juga ya soalnya gak tau kan belum pernah ngerasain ngebedain langsung mana atas mana bawah gitu bedanya paling bener kan ngebedain begitu kan satu daun-satu daun kan dibikin cerutu gitu kan iya kalau mau ngerasain daunnya langsung digulung doang udah gak usah isi-isi tembakau gak usah dirajang langsung aja udah digulung kita udah nyampe desa Mangkung salah satu desa terdekat ya bok ya iya salah satu desa terdekat dari Selong Belanak jadi tapi tetangga gak sih yang memangkung tuh desa Selong Belanak bisa dibilang tetangga gak? iya bisa abis Mangkung ada desa apa lagi? udah gak ada? langsung Selong udah gak ada bok langsung Selong berarti ya? masuk Selong udah masuk desa Mangkung ini namanya Mangkung disini kita masuk desa Selong Belanak kita agak cepet aja kali ya agak cepet coba guys dihitung ada berapa masjid guys ya ini ada masjid lagi di depan kita nih dah masuk daun lagi oh mama mama apa bukan sih anjir mama metal guys bawa sepeda di motor gue aja mikir-mikir kalau bawa sepeda di motor begitu anjir mending gue naikin kalau gak bok minjem pickup temen siapa kayak ya kan makanya bawa motor begitu serem-serem ngeri-ngeri sedap coy tapi dingin disini ya dingin agak biar berpanas kalau disini gak tau apa sih? anginnya ya keras angin sama tumbuhannya banyak karena ini daerah selatan oh ya selatan bener ya pantai selatan iya kita ke arah selatan ini guys jadi bisa dibilang ini adalah pickup uniknya ini nah ini atasnya apa tuh buat apa? buat taruh bareng buat taruh bareng buat taruh bareng kalau gak siara mungkin ya dari acara lah ya acara-acara 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 luar gampang luar jarang kita nemuin yang begitu-gitu ini udah jarang banget sih ada pickup muatan orang kalau di bali ada tapi pakai helm dia yang kroyek-kroyekan itu oh iya karena kerja kan ini udah panen ini udah panen total ini apa nih baru di itu gak tau oh iya tembakau juga ya oh iya udah abis tuh ini baru ditanem lagi ya itu udah udah abis udah panennya belakangan tinggi 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 ini bekas tembakau nih kering ya kalau tembakau ya sawahnya kering sekali pas masih kecil itu aja dia untuk perairannya kalau udah gede dibiarin dah udah gede ya udah malah kalau hujan-hujan itu malah sukses petani ya pusing malah yang punya kalau hujan itu malah kalau banyak hujan tembakau ini malah sakit kepala yang punya cuy yang lebih baik dia kena hujan pas masih kecil daripada udah ada batangnya udah keras batangnya itu lebih baik dia beli air di awal ya iya daripada kena hujan di akhir beda sama padi kalau padi kan emang harus basah kan iya kalau padi dulu ceritanya orang bisa nemu padi gimana ya ceritanya manusia bisa menemukan tumbuhan padi sampai membudidayakan padi itu gimana gitu kalau seandainya kan apa ya kan itu harus tau kan perairan apanya daya airnya kalau yang alam ya mungkin yaudah gitu kan tapi kalau budidayakan padi cerita harusnya kayak nanem emang diniatin nanem tetap sih penelitian udah tau itu dari jaman purba dulu nanem jagung apa sih kalau disana itu jagu gandum mungkin gandum dulu kali ya gandum kalau di Eropa gandum dulu kalau ini padi padi itu dari mana sih Cina kayaknya padi itu kayaknya dari Cina deh karena Cina itu kan budaya paling tua di Asia tuh budaya tertua itu bisa jadi dari dinasti dinasti apa dulu ya kita ngomong sejarah paling tua dia makanya kayak emi nasi goreng itu kan semua dari Cina semua itu makanan Cina sebenernya kayaknya sebut pada awalnya ya iya 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 kawada dari ceritanya kan Indonesia kan ya kalau nggak ayam ya singkong iya, enggak maksudnya makanan pokoknya itu lebih ke singkong kayaknya dulu iya, tapi udah enggak jadi kayak meras iya, setelah jadi cemilan setelah Cina pedagang-pedagang itu kan dulu kan paling banyak pedagang itu kan dari Cina sama Arab itu sebelum Arab masuk ya kalau masih jaman kerajaan Hindu dulu kayaknya Cina iya, Cina sebelum Masehi itu udah ada peradabannya termasuk peradaban tua sama kalau kayak kita ngomong Eropa kan Roma eh, kerajaan Roma Rom Romawi kerajaan Romawi itu dari sebelum Masehi sampai Masehi sampai setelah Masehi Romawi makanya ada yang dibilang Romawi kuno sama Romawi biasa ini kita sudah mulai memasuki sudah dekat nih guys sama pantainya jalanannya sih enak enak aja enak aja kalau saya ke sini tuh kayak gak pernah lama loh padahal lumayan jaraknya tapi kayak berasa sekali kita pernah balik iya tapi berasa cepet aja kalau lewat sini kayak dekat banget ya iya kayak dekat banget padahal awal-awal kan anjir lumayan juga kayaknya kan karena jalanannya juga sih mendukung lempeng aja udah gak ada dibilang bagus ya standart lah tapi dibilang jelek enggak gitu bagus termasuk bagus lah ini paling yang gak rata-nggak rata karena kan naspalen tadi tuh kalau udah kesini malah udah bagus dia karena tadi kan banyak persawahan banyak truk-truk lewat ya kalau kesini kan udah mulai jarang nih truk-truk lewat kalau truk-truk lewat buat pembangun-pembangun rumah baru? iya paling buat rumah tuh enggak buat sawah kalau yang tadi disana kan buat sawah kan jadi lebih sering di intensitasnya air sama macem kalau kita tinggal di atas bukit sana gimana tuh Jui? pemandangan tiap hari disuguhkan makin mager kali ya kalau tinggal di sini apa namanya terlena terlena sama kindah alam nah jadi masyarakat sini nih apa mata pencarian ini pertanian ya sektornya ya pertanian, peternakan sama nelayan nelayan dari sini juga ada ya? ada banyak sih dari daerah sini nelayan yang mudah-mudahnya udah mulai usaha biasanya itu jadi guru surfing juga terus apa lagi ya? ya itulah ya kalau dulu pas masih aktif yang diskotong itu emas apaan? banyak gelondong emas sini banyak gelondong-gelondong gelondong emas maksudnya? dari emas itu loh dari emas batu bongkahan gimana? di iskotong kan oh yang di kute itu di iskotong bukan di kute yang jalan dari selong ke kute itu kan ada tuh di iskotong dulu oh beda sama sini beda itu mah ngikut-ngikut yang kemarin-kemarin yang pertama yang viral kalau di sini dulu itu sekotong sekotong banyak bongkahan emas tuh deh banyak di suatu bukit itu kan dibelak sama orang sama orang warga sekitar lah iya itu bukitnya emas tuh banyak tuh dulu habis tapi mas sekarang masih masih ada bukan habis masih banyak cuma udah gak boleh oh udah gak boleh iya saya denger-denger sih dari pente mana ada yang lola kan terus pindah berarti pindah ke itu ke yang bukit itu yang dari yang kalau kita selong ke kute kan lewat bukit-bukit juga tuh itu prabu namanya prabu ada juga tuh guys di sini tambang-tambang emas liar ya banyak kayak rumah-rumah sekitar di sini lebih jadi mesti di gondong nyari tongkahan-tongkahan oh londong sendiri kan banyak di sini nih banyak yang mecah-mecahin batu nyari emas tapi kan pakai mesin kan iya di gondong ya kali pakai pakai kalau sana kanan pantai apa dia nambung nambung oh oh nambung ya nambung tuh yang air terjun tuh bukan sih yang pantai air terjun oh itu bisa lewat sini juga tadi pantai nambung boleh lah main-main kalau mau iya boleh kita norian kita ke nambung kita ke nambung gak usil ya boleh next next kita ke pantai nambung ya boleh kata temen-temen nih orang jalan mulu kerjaannya ya demi menghibur lah guys terima kasih ya kan sama juga orang usaha cuy ini berarti kita udah masuk desa Selongblanak nih ya iya kita sudah tambah dingin tambah dingin ya udaranya tambah seger wah gak pernah bosen tiap lewat sini loh asli setiap lewat sini gak pernah bosen nah tuh kalau mau foto-foto kita bisa belok kanan tempat gue kemarin yang opening tuh guys tadi belok kanan ini nih masuk ke atas itu cuma kita gak usah mampir lah banyak jambu mente disini juga guys jambu mente itu masa gak perhatiin pingin-pingin jalan dari tadi saya gak tau jambu mente yang mana jambu mente yang mana mana cuman tadi nih lewatin ini dia nih pemandangan ciluk wah wah gokil kan gak pernah bosen cuy tiap lewat sini cuy asli loh tuh sebelah kanan tuh ya gila gak pernah bosen nih sedap ini kalau kita nerebangin drone dari sini keren banget cuy ada yang punya drone nganggur boleh lah kirim-kirim lah kali aja gak kepake kan ibang pake aja bang gitu ya alhamdulillah cuy ntar dikirimin tapi 200 ribuan lagi drone mini yang VGA kameranya keren sih kalau pakai drone sebenarnya kita bisa ngambil view nya tuh lebih bagus lagi loh kalau dilihat dari atas cuy cuman ya mas keterbatasan doain aja kita cepat-cepat punya drone lah ya amin atau mungkin ada yang ngelirik mau di endorse drone gitu kan dimodalin lah alhamdulillah nih supaya kualitas tambah mantap bang wui siap cuy makasih banyak cuy terbaik emang temen-temen semuanya kalau dari sini kita udah gak jauh ini cuy udah deket banget sudah deket sekali jambu mente itu di atas mana yang mana yang mana oh di atas itu tadi dibuat bikin jalan ada yang berbuah juga jambu mente buahnya apa bijinya bijinya yang enak kan kacang mente itu kan iya kacang mente disini ada di sini ada di bukit-bukit itu ditanam lah ya harganya itu mahal itu kacangnya yang mahal ada bule kalau disini banyak bule emang ya nah ini kita udah jelas masuk ke desa Selong Belanak kalau ini desanya desanya ini desa Selong Belanak ini cuy masih sedikit-sedikit ya belum terlalu disini ini udah mulai banyak ini udah mulai banyak vila penginapan dekat-dekat sini nih jadi kalau teman-teman mau emang fokus menikmatin pantai Selong Belanak bisa juga cari cari apa tuh ada vila dijual juga malah amber oh amber ini hubungin kita juga bisa nanti kita temenin kan kalau pengen nyari-nyari tanah daerah sini atau gimana boleh kita temenin sekalian kita langsung aja hubungin kontak bisnis ada di deskripsi nah ini kan homestay juga nih banyak lah atau teman-teman mau minta rekomendasi hotel apa boleh ya kan transportasi nanti ada semua kok nanti langsung kita cari oke kita sampai di pantainya ini kita parkir di ujung aja kali ya terkau bilang oke 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 itu dibawa oke kita udah sampai oke nah ini jalan masuknya tuh toiletnya kan udah ada udah bagus ya udah lumayan lah ya ini dari disfar lumayan lah panas apa iya makan lumayan lah nah itu udah nanti udah lumayan nih ombaknya oke kayaknya segitu aja cuy so thank you for watching jangan lupa di subscribe like share ya thank you so much